Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja bersama Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Dalam rapat tersebut, Prabowo akan menjelaskan rencana pengadaan peralatan pertahanan dan keamanan yang nilainya mencapai Rp1.760 triliun. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di gedung DPR RI dan langsung menuju ruang rapat Komisi 1 DPR RI. Dalam rapat kerja tersebut, Prabowo didampingi oleh Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto serta para Kepala Staff TNI. Prabowo mengatakan dalam rapat itu dirinya akan menjelaskan secara gamblang kepada Komisi 1 mengenai rencana dan strategi pertahanan. Namun, Prabowo enggan menanggapi lebih jauh terkait isu rencana pemenuhan alat pertahanan dan keamanan yang anggarannya disebut mencapai Rp1.760 triliun. Kita akan paparkan rencana-rencana ke depan, tentunya akan ada tanya-jawab dan sebagainya. Pemirsa, sementara itu Kementerian Pertahanan berencana memodernisasi alat sistem persenjataan utama dengan menyiapkan rancangan peraturan Presiden. Ya, dalam draft yang masih dalam pembahasan itu, anggaran untuk pemenuhan alat pertahanan dan keamanan mencapai Rp1.700 triliun. Kementerian Pertahanan sedang menyiapkan rancangan peraturan Presiden mengenai pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia tahun 2020 hingga 2024. Dalam dokumen yang masih dalam pembahasan itu, kebutuhan anggaran untuk memodernisasi alat sistem hingga tahun 2024 mencapai Rp124.995 miliar atau setara dengan Rp1.700 triliun. Anggaran ini meliputi akuisisi alpahankam sebesar Rp79 miliar, pembayaran bunga tetap lima rencana strategi sebesar Rp13,3 miliar, serta dana kontingensi dan pemeliharaan dan perawatan alpahankam mencapai Rp32 miliar. Namun, Kementerian Pertahanan menolak mengonfirmasi mengenai pemenuhan anggaran sebesar Rp1.700 triliun ini. Jurubicara Kementerian Pertahanan Dhanil Anjar menyebut, pembiayaan modernisasi alusista ini masih dalam pembahasan dan bersumber dari pinjaman luar negeri dan dipastikan tidak akan membebani APBN. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan FND Simbolon mendukung rencana memodernisasi alat pertahanan keamanan ini, namun sumber pendanaannya harus dikaji ulang. Rencana modernisasi alat pertahanan dan keamanan ini akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan melalui mekanisme belanja alat pertahanan dan keamanan yang akan dibelanjakan pada satu Rensra, pertama yaitu tahun 2020 hingga 2024. Diharapkan, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada tahun 2025 atau 2026 dan bertahan hingga 2044. Tim Liputan AY News melaporkan.